Melihat adanya celah rumah kosong saat ditinggal mudik lebaran, Dwi Kurniawan 25 tahun, warga celah Desa Benarjaya Kecematan Sekayu, Muba ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan aksi pencurian. Pria pengangguran ini pun berhasil menyatroni tiga rumah kosong di hari yang sama dengan waktu yang berbeda yakni pada Rabu 4 Mei lalu. Saat itu kondisi masih lengang karena semua rumah kosong ditinggal mudik lebaran oleh tuan rumah. Tersangka sendiri sudah diamankan pada Jumat 13 Mei setelah aparat kepolisian Polsek Sekayu berhasil mengetahui keberadaan tersangka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Sriwijaya Pos, ada Fajri Romadon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fajri. Baik, terima kasih rekan juradis dan tribunusnya dimanapun berada. Sebelumnya tersangka sendiri melancarkan aksi pencuriannya pada saat hari raya Ido Fitri, di mana sejumlah rumah tersebut mengalami kekosongan. Tersangka sendiri pertama kali membobol kediaman Erik dan berhasil menggasak 8 buah gas tabung 3 kg. atas kejadian tersebut, saudara Erik mengalami kekosongan Rp1.200.000. Kemudian sekitar pukul 4 sore, tersangka kembali melancarkan aksinya dan mengambil sejumlah laptop. Setelah itu, di kediaman Dedy Hermansyah, mengambil sejumlah printer dan laptop juga. Tersangka sendiri melancarkan aksinya terlebih dahulu menggambar setiap rumah tersebut untuk melihat secara langsung apakah ada penghuninya atau tidak. Pada saat kejadian tersebut, setelah sejumlah keluarga korban melihat adanya kekurangan atas rumah yang telah dibobol sekitar pukul 20.30, mereka langsung melakukan kejadian tersebut ke Mapoteks Kayu. Laporan tersebut diterima langsung oleh Kalian Raskrim, Ibda Rusdi, dan langsung bergerak melakukan pengejaran terhadap tersangka. Tersangka sendiri diamankan di sejumlah tempat, sedangkan barang bukti seperti laptop dan gas 3 kg disembunyikan di belakang rumah tersangka. Oleh karena itu, tersangka dijerat dengan pasal 363 KAHU AP Vidana atas kasus curhat. Demikian, rekan Pirda. Baik, terima kasih Rekan Fajri dari Sri Ujirapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.